Gelombang aksi unjuk rasa di Jakarta yang menolak kenaikan harga BBM, Jumat 30 Maret tidak hanya membuat jalan tol dalam kota menjadi lumpuh. Selain memblokir jalan tol, ribuan demonstran juga merobohkan gerbang gedung DPR RI di Senayan, tempat berlangsungnya rapat paripurna anggota Dewan yang membahas rencana kenaikan BBM. Masa dari berbagai elemen, antara lain mahasiswa, buruh, serta kelompok lainnya, mulai menyerbu gedung DPR sekitar pukul 10, sambil membawas panduk berisi penolakan kenaikan harga BBM serta meminta Presiden SBY dan Wapres Budiono turun masa berorasi. Sekitar pukul 16, masa mulai menggoyang-goyang gerbang DPR setinggi sekitar 5 meter. Selepas maghrib, gerbang besi itu roboh, masa pun bergerak masuk ke halaman gedung wakil rakyat. Suasana mulai memanas ketika lemparan batu dari arah demonstran serta bom Molotov mengenai seorang polisi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Untung Rajab mengimbau masa untuk membubarkan diri karena waktu berunjuk rasa sudah melewati batas. Lantaran imbauan itu tak digubris, pasukan polisi memukul mundur para demonstran dengan menembakkan gas air mata. Masa pun mundur dan lari kocar kacir meninggalkan gedung DPR. Dari Jakarta Pusat, Nofri Haji, Postkota TV melaporkan.